Pemirsa, sore ini saya mendapat kesempatan istimewa mengawancarai orang yang paling sibuk di Republik Pekan-Pekan ini. Pak Kapolri Listio Sigit dan tiap hari orang membicarakan di media, di sosmed, bahkan di warung kopi dan tiap hari juga ada yang memuji, ada juga yang menjelak, ya namanya hidup sebanyak yang sayang kita terbanyak itu juga yang sayang kita. Pak Kapolri, saya panggil apa ini? Jenderal atau apa? Ikut bangkarnya aja, yang enaknya yang mana? Baik Jenderal. Jadi saya prihatin juga selama ini kok musibah yang datang ke Polri dan juga tentu saja menyangkut Pak Kapolri sejak menjabat malah. Itu silih berganti. Yang terbesar tentulah dengan peristiwa terbunuhnya Brigadier J. dan kemudian disusul lagi dengan terjadinya peristiwa di Palang di Stadion Spobola yang menawaskan 1.35 orang. Tapi juga saya pikir udah selesai. Ada lagi ke Polra kampung saya lagi, Sumatera Barat. Tiba-tiba ditangkap, gara-gara dia menjual lagi barang bukti narkoba sabu sepanjang 5 kg buat. Dan yang dia minta 10 kg. Saya juga prihatin karena Polresnya itu kalau saya ke Bukit Tinggi, langsung jemui saya di Polres. Dan dia baru kepingin naik pangkat karena ke Polresnya jadi Polresta. Jadi walaupun dia dipindah sebelumnya. Tiba-tiba terjadi musibah ini. Dan juga di peristiwa Sambu, saya juga prihatin karena banyak periwiran-periwiran muda yang terkena. Dan saya tahu mereka itu orang-orang yang kerja cukup keras dan punya masa depan yang menurut saya cemerlang. Tiba-tiba pada terlibat. Karena abstraksi, abstraksian. Dan itu semua itu yang saya sedih lagi ya Pak. Itu banyak diantara mereka yang panggil saya itu Ayah Andra Pak. Siap-siap. Jadi aduh gimana ini. Dan itu sedih luar apa ya yang kita pikirkan. Awalnya memang orang melihat apa tuh kok lamban untuk Sambu. Hari-hari belum juga bisa dipastikan siapa tersangka, segala macam. Tapi belakang-belakang baru saya pahami bahwa Pak Kapolri itu betul-betul hati-hati. Dan saya juga memahami bagaimana menyedik sebuah perkara yang skenario-nya tiap sebentar berubah, artinya pengakuan juga berubah. Dan tidak hanya itu, TKP pun berubah. Jadi kalau Jenderal waktu itu ikut pengakuan yang pertama, itu terjerungu saja. Tapi ini belum berhenti Jenderal. Menurut Jenderal apa yang salah dari Polri kita dan apa yang harus dilakukan ke depan. Terima kasih Bang Karni. Jadi mohon maaf sebelumnya baru sempat ini waktunya bisa ngobrol dengan Bang Karni. Dan ini merupakan kesempatan yang baik juga buat kami untuk bisa menjelaskan terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dan tentunya apa yang harus kita lakukan ke depan. Sebenarnya di awal pada saat kami memaparkan program reformasi menuju Polri yang presisi di empat transformasi yang waktu itu kami sampaikan. Di situ tentunya kami mulai dengan pengalaman-pengalaman pada saat kami bertemu dengan masyarakat dan kemudian menanyakan terkait apa yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat. Dan rata-rata memang terkait dengan aspek pelayanan, terkait dengan masalah budaya-budaya negatif lah begitu yang harus kami perbaiki dan tentunya bagaimana kemudian membuka sumbatan komunikasi. Yang selama ini mungkin ruang-ruang itu tidak dibuka kepada masyarakat dan itu yang saat itu kita lakukan sehingga kemudian harapan kita saat itu adalah bagaimana mewujudkan Polri yang bisa melaksanakan tugas pokok kita di bidang perlindungan pengayaman dan pelayanan kepolisian dan juga penegaan hukum yang tegas namun tetap humanis. Itu arah kita pada saat itu di dalam perjalanannya memang kemudian tentunya banyak masukan-masukan, ada yang mengkritik, ada juga yang mengoreksi, ada yang mengapresiasi. Dan karena dari awal saya membuka ruang dan saya minta kepada seluruh anggota untuk ini saatnya kita untuk mendengar apa yang menjadi keluhan publik. Karena tidak mungkin kita bisa melihat diri kita sendiri dengan persepsi kita sehingga mau tidak mau kita harus melihat semua itu dari masukan publik untuk kemudian kita perbaiki. Proses itu pada saat itu sedang kita lakukan artinya itu juga yang kemudian kami upayakan untuk terus memperbaiki terkait dengan kekurangan-kekurangan yang tentunya disampaikan oleh publik kepada kami. Di tengah itu muncul peristiwa FS dan itu tentunya menjadi pukulan berat buat kami karena memang ini juga yang kami lihat kemudian berdampak terhadap turunnya tingkat kepercayaan publik yang waktu itu selama hampir satu setengah tahun perlahan-lahan terjadi peningkatan dan kemudian tiba-tiba turun. Tentunya di dalam hal menangani kasus FS pada saat itu kami memang harus sangat hati-hati karena memang banyak masukan yang kemudian masukan-masukan ini harus kami telah. Karena ada, karena waktu itu arahan saya adalah lakukan proses secara tegas, tidak ada yang ditutupi-tutupi, terbuka karena ini sudah menjadi perhatian publik. Saat itu kan begitu, sehingga kemudian tentunya seluruh masukan-masukan yang kami terima baik dari teman-teman ataupun anggota-anggota dari polda, dari masyarakat, dan dari Mabes sendiri menjadi bagian yang tentunya harus kami serap. Dan tentunya terkait dengan penanganan kasus kan tentunya ada aturannya di mana kita harus mengedepankan alat bukti, mengedepankan scientific crime, investigasi, karena ini menjadi pertanggung jawaban pada saat proses sidang. Sehingga tentunya mungkin ada kesan saat itu kok lambat, karena memang masukan-masukan yang kita terima memang berubah-berubah dan berbeda-beda. Sampai di satu titik kemudian kita mendapatkan dua alat bukti yang kita anggap cukup dan saat itu kami segera mengambil langkah-langkah. Mulai dari saat awal menonaktifkan, sambu, dan kemudian kita melihat bahwa ada upaya untuk mengaburkan atau menutupi proses penyidikan, sehingga kemudian kita copot dan kita nonaktifkan pada saat itu kurang lebih hampir 35 orang. Dan saat ini alhamdulillah semuanya menjadi terang, proses bisa berjalan, ada dua kasus yang kita proses untuk pidananya, yaitu terkait dengan 340, terkait dengan rangkaian dari pembunuhan berencana yang melibatkan FS dan beberapa orang, anggota dan juga masyarakat sipil termasuk juga yang saat ini sedang bersidang dan juga terkait dengan pengaburan penyidikan yang tentunya di situ ada perusahaan barang bukti utama yang seharusnya itu dari awal kalau kita dapatkan itu sudah terbuka terkait dengan CCTV dan akhirnya itu juga yang kita proses dengan obstruction. Kemudian terkait dengan yang lain-lain yang terlibat, tentunya ada yang karena pengaruh relasi kuasa, kemudian karena dia meyakini bahwa yang dia lakukan sesuai dengan skenario awal seperti itu, ya tentunya ini kita pilih-pilih dan kita proses dengan etik dan beberapa orang juga sudah kita PTDH. Dan kami pada saat itu membuka ruang supaya publik melihat bahwa tidak ada yang kita tutup-tutup-tutup sehingga kemudian transparansi harus kita tunjukkan mulai dari proses ekshumasi pada saat itu dan kemudian bagaimana setiap perkembangan kasusnya juga kita sampaikan ke publik sehingga publik betul-betul bisa mengikuti bahwa kita serius karena ini memang menjadi pertaruhan kami, pertaruhan institusi Polri untuk mengungkap secara terang-penderang. Dan saya kira ini semua publik bisa melihat dan saat ini kasusnya sudah berpindah dari kepolisian, kejaksaan, dan sekarang disidangkan. Dan saya lihat juga teman-teman di pengadilan juga kemudian juga berusaha untuk menyajikan persidangan supaya bisa diikuti oleh publik. Ini semua bagian dari upaya kami untuk membuat terang terkait dengan peristiwa pidana yang terjadi. Tentunya disitu semua akan dibuka, namun apa yang kami lakukan semua ini sebagai komitmen kami untuk bahwa kita menunjukkan bahwa terkait dengan penanganan kasus FS ini kita betul-betul serius dan publik bisa menilai disitu. Kemudian itu belum selesai muncul peristiwa kanjuruan, dan juga tentunya yang terakhir terkait dengan sabu, yang kemudian melibatkan IRJNTM. Ini juga tentunya mengagetkan kita, karena memang di setiap arahan saya, di VIKON itu berkali-kali saya sudah sampaikan bahwa tidak ada lagi anggota yang bermain-main dengan narkoba. Ini berkali-kali sudah saya sampaikan. Dan saya sudah sampaikan, kalau sampai ketahuan siapapun pasti akan saya proses segas. Tidak pandang bulu, apakah jabatannya itu di level pores, di level polda, apakah itu pama, pamen pati sekalipun, pasti saya tidak tegas. Saya sudah sampaikan, dan ternyata di proses ini saat awal kita mendapati bahwa ada laporan terkait dengan pengungkapan sabu yang dilakukan oleh kores Jakarta Pusat pada saat kemarin itu. Awalnya hanya melibatkan tiga orang sipil, namun setelah proses perjalanannya diikuti, ternyata melibatkan dua anggota. Dua anggota, anggota Polsek berbangkat Bintara, dan kemudian anggota Polsek berbangkat Kompol, jabatannya Kapolsek. Kemudian ditarik lagi ke atas, muncul nama AKBPD, yang Bang Karni kenal. Dari situ kita tarik lagi, muncul nama L, dan kemudian ada indikasi keterlibatan IRJEN-TM. Tentunya terkait dengan hal tersebut, saya harus menunjukkan komitmen bahwa pemberantasan narkoba, saya minta untuk tidak ada yang main-main, yang melanggar, tentunya kita proses tegas. Tentunya ada dua hal terkait dengan masalah ini, proses pidana dan proses kodetik. Dan ini semuanya saat ini sedang berjalan. Jadi, ini juga mesej untuk seluruh anggota yang lain, saya minta ini yang terakhir untuk masalah-masalah seperti ini. Namun, kalau masih terus dilakukan, ya tentunya komitmen saya untuk menindak tegas, tanpa pandang bulu terhadap siapapun, terpaksa harus saya lakukan. Tapi saya kira Bang Karni, anggota-anggota kita tentunya juga pasti ingin berbuat baik. Dengan adanya pelajaran ini, saya minta mereka untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan yang tentunya itu bisa merusak institusi akibat perbuatan-perbuatan. Bang Karni bisa bayangkan 400 ribu lebih anggota kita yang bekerja keras. Hanya gara-gara dua kasus ini, tambahkan juruhan, itu tentunya berdampak yang luar biasa terhadap kepercayaan publik. Jadi, tentunya di satu sisi, saya harus lakukan punishment yang keras terhadap perilaku yang tentunya berdampak terhadap institusi, apalagi dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya sadar, mengerti bahwa itu tidak boleh dilakukan. Namun di sisi lain, saya juga minta kepada anggota untuk melakukan pembenahan. Utamanya, tinggalkan yang namanya budaya-budaya yang negatif, yang selama ini itu menjadi labeling di masyarakat. Karena ini saatnya berubah. Tinggalkan zona nyaman. Kalau kita ingin menjadi kori yang kemudian semakin hari semakin baik. Karena ini adalah pertarungan kita bersama, Bang Garni. Dan saya kira seluruh anggota memahami ini dan kita kompak dalam memahami ini. Mudah-mudahan mohon doanya. Jadi, bukan saja tegas saya lihat, tapi yang juga dipuji ke masyarakat itu keterbukaan. Artinya enggak ada yang ditutupin tadi, baik dalam proses maupun dalam penjidikan. Sehingga rakyat puas melihat itu. Makanya yang terakhir, apa namanya, pulih-pulih terakhir, hasilnya kepercayaan kepada Kapolri itu tinggi. Kepercayaan kepada Kapolri-nya malah masih rendah. Ini kalau bisa, bagaimana mesti jajar-jajar. Pertanyaannya, apa ada hubungannya bahwa penyakit-penyakit ini sudah menaun? Sehingga yang terjadi, si Alja itu kan terjadinya berturut-turut zaman Pak Sigit, jadi Kapolri pula, yang seburuh ini terjadi gitu loh. Tentunya banyak teman-teman, Bang Garni, yang tentunya menjadi sumber informasi kami. Termasuk juga ada teman-teman dari tim independen yang punya survei, dan memang saya selalu sampaikan bahwa hilangkanlah budaya-budaya lama dan geser dari zona nyaman untuk menjadi Polri yang lebih baik. Itu selalu saya sampaikan. Dan tentunya hal-hal tersebut yang memang objektif, memang itu terjadi. Dan itu yang ingin kita lakukan perubahan kalau kita ingin menjadi polisi yang lebih baik. Karena itu, sebagai contoh, misalkan terkait dengan persepsi negatif masyarakat, salah satunya kan terkait dengan masalah penegaan hukum di bidang lalu lintas. Nah ini kan juga menjadi potret negatif yang harus kami perbaiki. Di awal, kemudian ini juga menjadi pemikiran kami, dan bagaimana kita berusaha mengubah sistem penegaan hukum terkait dengan lalu lintas ini, kita geser dari yang sifatnya manual, kita geser menjadi menggunakan teknologi. Sekarang memang jamannya sudah jaman teknologi. Jadi ini yang kemudian kita dorong untuk memanfaatkan yang namanya e-tele atau elektronik tilang. Alhamdulillah, dari proses awal sampai dengan sekarang, saat ini kurang lebih 34 polda. 34 polda sudah bisa menerapkan e-tele. Walaupun belum semua kabupaten dan kota, tapi paling tidak perubahan itu ada. Dan tentunya ini juga kemudian harus dipahami bahwa ini adalah bagian dari merubah budaya ataupun merubah kultur yang selama ini mungkin sudah berjalan berapa tahun, saya tidak tahu apakah puluhan tahun, tapi paling tidak itu yang dirasakan oleh masyarakat. Karena setiap saya melihat, maka di urutan pertama itu pungli. Itu label yang terjadi. Polisi hal-hal yang tidak disuka, pungli menjadi yang paling tinggi. Jadi itu yang harus kami ubah, kami perbaiki. Paling dengan adanya peristawa ini, tentunya kemarin kita juga mengambil langkah yang keras, tegas, bahwa terkait... Ada momentum lah. Ya, ada momentum untuk, ya kita harus melakukan revolusi lah, Pak. Karena memang itu yang harus kita lakukan untuk segera bisa mengembalikan kepercayaan publik. Dan tadi pagi Bang Karni saya cek langsung ke pembuatan SIM di Danmogot. Saya tanyakan bagaimana proses pembuatannya, tarifnya dipasang atau tidak. Terus kemudian saya tanyakan ke masyarakat, macam-macam jawabannya. Ada yang baru pertama, ada juga yang sudah tes empat kali, gagal. Akhirnya saya lihat tadi kira-kira apa yang harus dievaluasi. Dan salah satunya saya minta kepada seluruh anggota, terhadap ujian teori rata-rata mudah lah. Tapi yang di ujian praktek itu banyak yang gagal. Jadi saya minta kalau mereka gagal, kasih kesempatan mereka untuk latihan di situ. Sehingga pas pada saat kemudian mengikuti ujian berikutnya, bisa lolos. Jangan ini kemudian dijadikan arena untuk sembunyi-sembunyi lagi. Nah itu saya nggak mau. Tadi saya sudah sampaikan ke anggota-anggota hal tersebut. Dievaluasi, perbaiki, pasang tarifnya supaya masyarakat jelas. Dan kemudian juga terkait dengan pemanfaatan teknologi untuk membantu kualitas pelayanan tanpa harus berinteraksi. Ini yang juga kami lakukan ke depan. Perpanjangan SIM online saat ini kan sudah bisa dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi. Aplikasi Sinar. Di kita namanya aplikasi Sinar. Jadi masyarakat yang mau memperpanjang cukup download aplikasi tersebut, kemudian dia mengisi data dan sebagainya. Dan kemudian setelah itu di-approval, maka SIM-nya atau STNK-nya atau SKCK-nya akan dikirim melalui pos ke rumahnya. Jadi hal-hal tersebut kami bangun untuk menjadi suatu sistem. Karena memang budaya harus dilawan dengan sistem. Jadi itu yang saat ini kami bangun. Termasuk ke depan untuk pembuatan SIM misalkan, bagaimana kita ke depan memperbaiki dari ujian teori dan praktek ini bisa menggunakan teknologi. Jadi nanti di semua tempat, mungkin di gere-gere yang kita siapkan, di mal, di tempat-tempat keramaian, itu semua bisa. Masyarakat cukup melaksanakan tesnya di situ. Dan kemudian tinggal melaksanakan. Di situ nanti ada sistemnya, begitu dia lulus, bayar ke bank, SIM-nya sudah bisa didapat. Itu progres yang sedang kita laksanakan. Ya, saya kira itu sangat diapresiasi oleh publik. Karena memang benar bahwa itu yang jadi ikon buruk dari kepolisian soal pengli di jalanan. Sehingga waktu masuk jadi anggota kompol nas dulu, ketika tes masuknya saya bilang, ya ditanya, apa yang menurut Anda yang buruk dari polisi? Saya bilang, bukan buruk dari polisi. Orang lain itu aparat lain, bukan enggak menerima punggli. Punggli lebih gede. Mau-menggak juga di jina apa saja di republik ini, orang bayar, terpaksa bayar. Kalau enggak dipersulit. Tapi kelemahan polisi, dia terima duit di jalanan, di depan umum. Sementara orang lain itu di kamar tertutup. Dan baru saya jadi anggota kompol nas itu, tahun berapa itu? Tahun 2006 kali. Baru penjabahannya pas sikit, baru ini ada perubahan. Ya mudah-mudahan ini akan menjadikan juga yang lebih baik. Jadi, satu lagi yang juga mengagetkan. Dan dengar bakal polisi juga memberitakan atau memberitakan seluruh jajara tidak ada lagi membayar uang soko kepada atasan dutupan kata. Atau untuk masuk sekolah. Itu juga sangat diapresiasi banyak orang. Karena itu super awal dari korupsi itu kan dari situ. Kalau masuk sekolah saja kita ada di punggung, apalagi kalau kita bijak mulut. Atau keadaan rumah orang tua. Begitu kita bijak mat, kita harus cari. Itu diganti. Ini ya enggak. Kalau ini ya enggak. Dan itu memang bisa merajalela. Karena siswa ini nanti kalau udah jadi kepolres jadi apa, agak begitu lagi keadaan buahannya. Cuma yang saya khawatirkan satu aja. Saya membayangkan, oh lantas itu udah tiap hari, maka kayak berburu di bekolan-bekolan, itu nangkapin mobil yang gaji yang gendap aja itu korban. Sekarang ini kalau itu Pak Kapolri tegas melarangnya, orangnya itu kan begini Pak. Kalau udah biasa gaji misalnya, taruh lah gaji sejuta. Tapi dapat lima ratus per hari, kan satu setengah juta jadi. Gaji sejuta sehari maksud saya. Untuk turun lagi, belanja itu jadi sejuta susah. Karena kita udah terbiasa di atas. Jadi bagaimana saya gak bisa bayangkan, kawan-kawan yang berlantas, yang selama ini bisa, ya gak pusing lah Pak. Karena ini mati tuh pendapatan. Ini apa yang harus dilakukan oleh Polri sendiri? Atau apa sarannya keadaan buah? Jadi Bang Karni, saya sering turun ke lapangan. Jadi saya tentunya melihat bahwa sebenarnya anggota-anggota kita, ini kan tidak hanya di fungsi lantas, ada juga yang di fungsi babin kamtik mas, ada juga yang di fungsi intelijen, ada yang di fungsi samarta. Dan kalau saya lihat di lapangan, sekarang ini trennya, Alhamdulillah Bang, jadi anggota tentunya yang namanya income yang harus dibawa pulang ke rumah itu, ya pasti menjadi sesuatu yang diharapkan, tapi tidak kepada hal-hal yang bersifat negatif, tapi lebih kepada hal-hal yang kemudian itu bisa menjadi ribet buat mereka. Sebagai contoh, bagaimana teman-teman di Babin Kamtik Mas, anak-anak buah yang di Babin Kamtik Mas itu, mereka banyak yang kemudian hidupnya, kalau dari kepolisian, ya pas-pasan. Tapi kemudian mereka melakukan hal lain, yang buat saya itu juga saya nilai positif, artinya kadang-kadang ada yang gajinya dia sumbangkan untuk membuat semacam tempat pembelajaran, tempat pendidikan untuk anak-anak yang kurang mampu, sementara dia kumpulkan sampah bekas yang kemudian dikelola menjadi sumber pemasukan, buat saya itu hal-hal yang yang menurut saya sesuatu yang yang baik ya, karena itu juga bukan pelanggaran. Terus kemudian untuk anggota lintas sendiri, tentunya ke depan kita juga akan mencoba untuk kemudian mengalihkan, ya tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lapangan, penegaan hukum yang digeser, terus kemudian kegiatan-kegiatan dia yang mungkin lebih banyak edukasi dan turun di lapangan pada saat macet dan sebagainya, itu ke depan kita tentunya akan akan berkoordinasi dengan kemencu untuk ini kan menjadi sumber PNBP, sumber PNBP yang kemudian bisa dikembalikan berapa persen dan ini bisa digunakan untuk meningkatkan intensif anggota. Jadi, kita rubah dengan pola seperti itu sehingga kemudian anak buah juga bisa merubah budaya, namun demikian dari sisi bagaimana kemudian mereka menunjukkan kinerjanya semakin baik, kinerjanya semakin banyak, dia mendapatkan poin terhadap pekerjaannya tentunya akan ada tambahan intensif yang resmi, bukan yang melanggar. Kira-kira seperti itu konsep kita ke depan. Dan ini juga saya sampaikan dari awal, makanya saya juga sampaikan kepada SDM, kepada para Kapolda, kepada para Kapolres, mulai dari rekrutmen, tidak boleh ada yang bayar, karena itu juga menjadi sumber masalah. Dan ini saya pastikan, saya sudah merintahkan ke Propam dan Nirwasum, yang ketahuan bayar saya coret, yang dibayar saya proses. Bisa proses setik, bisa proses bidana, sehingga kemudian hal tersebut ini kemudian stop lah, tidak ada lagi yang seperti-seperti itu. Termasuk juga menempatkan orang dalam jabatan tertentu. Ini juga saya minta, tidak ada lagi yang bayar-bayar. Dilihat dari prestasinya, prestasi ini kan bisa kita dapat dari usulan asatirnya, masukkan di lapangan, kemudian juga ada informasi bahwa yang bersangkutan membuat prestasi-prestasi dan itu ada ukurannya. Jadi itu yang kita nilai. Jadi, ini juga saya sampaikan kepada masyarakat, kalau sampai ada anggota yang ketahuan mau menjabat harus bayar, tolong laporkan ke saya. Saya akan copot yang bersangkutan dan yang petugas yang menerima juga saya proses. Jadi, hal-hal ini tentunya harus kita perbaiki. Sehingga kemudian kita bisa mengikislah budaya-budaya yang negatif yang memang menjadi sumber munculnya pengelih itu salah satunya karena pengen mengembalikan uangnya yang dulu sempat diakluarkan. ya memang polisi ke depan harus seperti itu, Bang Karni. Dan itu tentunya masyarakat juga akan mendukung saya kira karena memang kita pengen polisi jadi lebih baik. Kira-kira begitu, Bang Karni. Kalau itu reskrim, apa perkaraan dari Bang Karni? Ya, saya kira reskrim ini juga kan menjadi bagian yang disorot ya. Terutama muncul cerita bahwa untuk penanganan kasus harus transaksional. Ini juga saya minta untuk dihilangkan. Karena berikan pelayanan yang baik saya selalu sampaikan. Kalau kemudian Anda dari pelayanan yang baik tersebut kemudian Anda mendapatkan apresiasi, saya juga tidak melarang. Tapi pada saat kemudian Anda transaksional, saya proses. Dan ini beberapa orang sudah kita proses dan kita copot terkait dengan masalah itu. Jadi budaya-budaya seperti ini memang harus diubah Bang Karni. Tapi yang penting adalah bagaimana tugas pokok seorang reserse, mana karena ada seorang mengadu, proses dengan baik. Ini juga saya banyak sekali mendapatkan laporan termasuk beberapa orang kemarin ketemu langsung dengan saya, Bang Karni, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi untuk mengadu bahwa proses bidananya yang dilaporkan tidak dilayani dengan baik. Dan biasanya itu langsung saya tegur kapoldanya atau kaporesnya. Kalau seandainya memang kasusnya memang tidak bisa diproses karena aturan terkait dengan masalah alat bukti kurang, ya tolong dijelaskan, jangan jangan malah dihindari. Karena memang hal-hal tersebut harus disampaikan. Tapi kalau kemudian memang alat buktinya cukup, yang bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kan gitu kira-kira. Jadi hal-hal tersebut memang harus dibuka ruangnya untuk kemudian bisa berkomunikasi. Dan saya minta untuk dumas presisi, propam presisi, layanan pengaduan, ini harus dikenal oleh masyarakat sehingga pada saat masyarakat tidak puas atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan bisa dijawab. Seharusnya ini menjadi kewajiban dari para kasatker, dari pemandan-pemandan penyidiknya untuk memberikan nomor telepon tersebut sehingga pada saat masyarakat kemudian harus menjawab karena atau masih tidak puas karena proses yang ada bisa dijawab. Saya kira kalau memang bisa dijelaskan secara baik masyarakat juga bisa paham. Tapi masyarakat juga pasti akan bertanya-tanya kalau alat bukti saya cukup kenapa kok prosesnya enggak dijalankan. Hal seperti ini kan tentunya membuat stigma negatif juga. Gara-gara belum store untuk kurang lebih begitu. Kalau di apa saya bawa usul Bapak ke Polri di bagian narkoba khususnya pasal untuk pemakai bukan pengedar ya. Kalau pengedar sih tembak aja lah. Tapi kalau pemakai ini kalau bisa itu pasal itu kan ambivalent ya. Bisa orang direhat bisa diteruskan ke kejaksaan. Kalau saya nih bagaimana kalau itu saya kepada pembuat undang-undang juga selalu ngomong gitu termasuk Bapak Bapak janji segera akan berubah itu. Sehingga hanya satu pilihannya rehat kalau jelas-jelas pemakai ya kalau misalnya jumlahnya memang normal untuk pemakai ya. sehingga tidak menjadi tawar-menawar kerja. Mau direhat atau mau terus. Ini usul. Saya kira ini memang menjadi satu masalah di lapangan yang memang harus kita pecahkan. Karena memang kalau kita proses pidana semua baik pengguna pemakai disamakan dengan pengedar pasti juga penjara penuh Pak ya. Sudah. Apalagi sekarang katanya 75% karena pengguna narkoba dan pemakai pengedar. Jadi terkait dengan pembatasan misalkan satu gram dia bisa direhab itu tentunya menjadi salah satu solusi tapi yang paling penting mungkin bagaimana kemudian seandainya proses rehab itu dilaksanakan proses rehabnya harus betul-betul dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Sehingga setelah dia direhab begitu keluar dari rehab tersebut maka bisa dipastikan bahwa dia tidak menjadi pengguna lagi. Karena juga ada kecenderungan bahwa rehabnya tidak sungguh-sungguh. Bahasa kita promemori lah gitu. Jadi begitu dia sudah mendaftar di tempat rehab kemudian tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh mendapatkan surat itu suatu saat dia kedapatan tertangkap. Jadi ini juga tentunya kita yang sama-sama memiliki peran dalam hal ini stakeholder terkait tentunya juga harus mempunyai kesepakatan yang sama. Sehingga kemudian kalau betul ini bisa dilaksanakan dengan baik saya kira pencegahan terhadap narkoba karena memang ini jadi masalah besar buat negara dan ini juga sudah menjadi program sebenarnya bagaimana membentuk kampung tangguh bebas narkoba. Jadi bagaimana seluruh stakeholder terkait ada kepala desa ada aparat-aparat lain yang ada membuat kerjasama mengawasi masyarakatnya memberikan edukasi terus kemudian terus apabila ada pengguna bagaimana kemudian itu diselesaikan sehingga kemudian kampung tersebut pelan-pelan penggunanya berkurang terus kemudian apabila ada narkoba yang akan masuk memiliki daya cegah ini yang sedang kita ciptakan sehingga mulai dari hulu sampai dengan hilir tentunya harus digarap karena memang ini menjadi satu rangkaian apalagi kita melihat dari pengungkapan-pengungkapan yang kita lakukan kita melihat bahwa ini kan seperti teori gunung es walaupun di beberapa tempat kita sudah mengungkap dalam jumlah besar tapi tentunya banyak jalan tikus banyak jalur-jalur yang bisa dimasuki termasuk wilayah-wilayah tertentu yang kemudian ramah dan dianggap itu hal yang biasa ini yang tentunya harus kita garap bersama Bang Karni supaya masalah narkoba ini betul-betul semakin hari jumlah penggunanya bisa berkurang tidak hanya berpindah tempat dari rumah pindah ke penjara nanti dari penjara geser lagi ya tetap saja jumlahnya itu dan bahkan bertambah ini ini satu kesatuan yang harus kita bereskan tapi ya saya kira terhadap pengedar bandar yang jelas kita tindak tegas itu wajib hukumnya tapi terhadap pengguna pemakai tentunya harus digarap secara khusus sehingga tidak kemudian mungkin perlu kerjasama dengan rumah sakit rumah sakit rehabilitasi rumah sakit itu pengawasnya kan death case itu harusnya death case juga terutangan dalam hal ini baik yang terakhir yang kita apresiasi juga larangan Pak Kapolri yang terakhir yang melarang gaya hidup mewah terhadap anggota mobil pun harus Aparza atau Innova itu yang jelaka kalau kita anggota mobil kita udah empat di rumah itu dua belah lagi apa yang harus dijual jadi gini Pak Karni kan arahan dari Pak Presiden juga sudah jelas bahwa situasi situasi negara situasi masyarakat sedang sulit dan tentunya anggota-anggota juga harus memiliki sense of crisis tentang itu empati terhadap hal-hal tersebut saya saya juga tentunya tahu bahwa tidak semua anggota ini berangkat dari orang-orang yang mungkin biasa-biasa banyak juga dari yang mungkin karena memang polisi ini sekarang banyak 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 peminatnya Bang Karni jadi anak-anak orang kaya juga banyak yang masuk kalau tidak suaminya mungkin istrinya begitu tapi kita hanya mau sampaikan bahwa dalam situasi yang sulit ini terkait dengan hal-hal tersebut tolong jangan dipamer-pamerin saya sampaikan misalkan Kapolres kendaraan dinasnya Pak Bupati misalkan Innova Kapolresnya juga sama lah Innova walaupun dia mungkin punya lebih dari itu supaya juga tidak menjadi sorotan tidak jadi pohon terkenal jadi disimpan saja dulu tapi juga terhadap hal-hal seperti ini tentunya menjadi satu kepekaan supaya ini kan menjadi stigma negatif juga jadi hal-hal tersebut tentunya teman-teman di lapangan tentunya mengerti paham mungkin ini banyak terjadinya sebenarnya di kota besar Bang Karni kalau di di pedalaman di daerah saya kira sih tidak muncul tapi biasanya di kota-kota besar dan ini saya ingatkan kepada anggota untuk kemudian paham itu dan tentunya kalau kemudian muncul viral atau tidak mau saya kan harus tindak karena ini sudah menjadi kebijakan kira-kira seperti itu Bang Karni baik siap General terima kasih terima kasih banyak sudah mau berderima saya nanti kalau ditanya lebih banyak nanti banyak anggota juga yang pingsan terima kasih 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 terima kasih